Jika kalian membaca berita ini pada Jumat 11 Juni 2021 Sekitar pukul 23.45 malam WIB Artinya pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 Antara tim Nasional Indonesia VS UA Sedang berlangsung Maka dari itu Sembari menanti Dalam kesempatan kali ini Kami telah memiliki sederet berita terbaru Jelang laga dimulai Kira-kira ada berita apa saja ya Daripada kalian penasaran Simak video ini sampai habis guys Namun sebelum lanjut ke pembahasan Jangan lupa untuk klik like Dan subscribe channel ini ya Biar kalian gak ketinggalan update terbaru Sepak bola tanah air Pada berita terbaru kali ini Kami membahas 3 tim yang menyusul Tim Nasional Indonesia ke playoff Piala Asia 2023 Mereka semua menjadi juru kunci Fase grup kualifikasi Piala Dunia 2022 Ketiga tim tersebut adalah Guam, Taiwan, dan Kamboja Guam menjadi juru kunci grup A Taiwan grup B dan Kamboja grup H Guam dan Taiwan belum mengumpulkan Satu poin pun Sementara Kamboja satu poin Seperti tim Nasional Indonesia Teranyar, Guam dikalahkan Suria 0-3 Taiwan kalah 1-5 dari Australia Sementara Kamboja kalah 1-4 dari Iraq Kekalahan mereka memastikan Ketiganya tak mungkin beranjak naik Peringkat dari juru kunci Mereka pun menyusul Tim Nasional Indonesia Yang menjadi tim pertama Ke playoff Piala Asia 2023 Ada pun playoff Piala Asia Nantinya akan diikuti oleh 12 tim Rincian 12 tim itu adalah 4 tim peringkat keempat terburuk Dan 8 tim peringkat kelima Fase grup Di grup A sampai H Dari babak kualifikasi Piala Dunia Di playoff, setiap tim akan bermain Dua leg dengan menghadapi Satu tim playoff lainnya Pertandingannya akan digelar Dengan dua ronde Dimana 3 tim dari 12 perserta Terburuk berdasarkan kualifikasi Piala Dunia 2022 Akan ditempatkan di ronde kedua Sebanyak 12 tim ini Akan memperebutkan 9 tiket Ke babak ketiga kualifikasi Piala Asia Di fase itu Akan ada 24 tim Yang dibagi ke 6 grup Untuk memperebutkan 12 tiket Ke Piala Asia Sementara tim yang kalah Di ronde pertama playoff Masih punya harapan lolos Ke babak ketiga kualifikasi Piala Asia Mereka akan menghadapi Tiga tim yang sudah menunggu Di ronde kedua Bagi tim yang kalah di ronde kedua Maka mereka bermain Di AFC Solidarity Cup Turnamen untuk negara-negara Yang tersingkir di kualifikasi Piala Dunia Atau Piala Asia Tapi masih edisi selanjutnya Yang seharusnya digelar 2020 Dipastikan tak akan digelar Alias dibatalkan Menghadapi tiga tim seperti di atas Nampaknya Indonesia akan dengan mudah Melewati babak playoff Dan bukan tidak mungkin Squad Garuda Bakal lolos ke putaran final Piala Asia 2023 So guys Itulah prediksi dari kami Bagaimana dengan prediksi kalian?